Alright, balik lagi di channel wassaitub Nah, video kali ini gue akan memberikan gameplay atau cara main Cyclops terbaru nih guys Dan disini gue punya 5 tips jago main Cyclops Nah, ini khusus solo player coy Jadi buat kalian yang main solo terus pake Cyclops Dan aduh kok defeat mulu kapan banyaknya Nah, kalau banyak lawannya defeat Nah, defeat itu dikit maksud gue Jadi kalau kalian udah nge-pick Cyclops Ini tips yang pertama kalian kudu mengetahui dahulu Emblem, spell, dan item dari Cyclops ini coy Nah, kalau gue ya dulu tuh main Cyclops pake emblem yang impure rage Nah, cuman kalau gue pikir-pikir daripada aku ngelamar kerja Mending gue ngelamar kamu ngelawak lagi Nah, mending gue pikir-pikir nih ya Enakan pake emblem yang diskon gitu Cuman kalau kalian lebih seneng pake yang impure rage juga gak masalah Sama-sama bagus Tapi kalau menurut gue biar itemnya lebih cepet jadi Jadi pake diskon aja Nah, untuk spellnya sebetulnya beragam coy Ada yang pake purify, flameshot, sprint, atau flicker gitu Tapi sebetulnya menurut gue tergantung musuh aja nih Misalnya banyak stun Kalian bisa pake purify Cuman kalau menurut gue mau stunnya ada 10 orang juga Nah, tetep pake flicker aja coy Karena ya Cyclops ini kagak ada skill escape gitu Kagak ada yang bisa menyelamatkan diri gitu Jadi ya Cyclops gue matanya ntar ya ilang Udah cuman atu ilang bahaya Mendingan udah pake flicker aja bakal kabur gitu ya coy Dan untuk item-itemnya gue bakal beli satu persatu di gameplaynya Kalian kudu simak baik-baik biar tau nih Item apa ci yang enak yang bikin Cyclops tuh damage ya Nah, itu Jadi sebelum masuk ke gameplaynya juga ada bayanya nih Kalian klik tombol like dulu biar gue makin semangat coy Jadi kita langsung masuk aja ke gameplaynya coy Welcome to Mobile Legends Di awal-awal kalian kudu ambil skill 1 Dan langsung aja beli magic necklace atau mana lah gitu Mana regen Nah, itu kan kepake cuma 120 perak ya Jadi nanti kita bisa beli sepatu bentar juga nanti kebeli Nah, ini tips yang kedua nih coy Ya, pas baru mulai gini nih Tips yang kedua gue namakan landing face gitu Di awal-awal kita ngebantu jungle dulu Dan landing face yang gue maksud ini Jadi nge-clear minion coy Di awal-awal tuh kita pake skill 1 aja Nah, pake skill 1 ya kan Nah, udah abis itu basic attack basic attack Nah, ini emang kalo level 1 tuh kan baru punya skill 1 Tapi kalo level 2 tetep pake skill 1 doang coy Jadi untuk nge-clear minion Jangan-jangan pake skill 2 gitu Kalo menurut gue Karena Cyclops itu kalo belum jadi buku Nah, bakal boros banget Mana kita Mending kita skill 2 buat nge-joning Nah, kalo misalnya udah untuk nge-clear minion Kita pake skill 1 aja nih Skill 1 Abis itu basic attack basic attack Sampai skill 1 nya ada lagi Jadi, kalo pake skill 2 Mana kita bakal lebih boros banget Sebelum jadi buku Mending-mending Jangan-jangan pake skill 2 gitu Kalo menurut gue Dan naikin skill 2 Jadi disini abis beli kaos kaki Langsung bikin aja ke arah buku Jadi sepatunya ntar aja lah Karena kita juga pake emblem diskon Makanya itu Kudu pake emblem diskon Kayak gini-gini Atas udah majuin Kita juga bisa nyerang-nyerang Cuman kita liat nih Posisi musuh ada 4 biji Ya kan Pada Pada kumpul gitu Nah, kita kudu berjaga-jaga dahulu Disini Arlott juga belum dateng nih Nah, kita kagak dapet lagi Kalo emang nge-kampret Nah, disini Arlott dateng Cuman mau perang apa kagak? Jangan kemit dulu Tunggu Nah, kayak gini-gini Ada momen perang Kalo gue kemit Kaga dapet ikut momen Kayak gini-gini Segal satu gue Nyicil kupra Akhirnya mati Si Alpa maju lagi Kita serang-serang terus Ya kan Disini Si Alpanya juga tiduran Kayak gini-gini Si Iritel Kalo gak pulang sih Coba Kaga pulang Gue plikerin skill 1 Dia tertidur Tenang-tenang Tower Tower udah gue gaji Jadi kagak nyerang lagi Jadi disini kita bisa recall Dan Ya, walaupun di mid lane Ya, ilang berapa sih Palingan ilang atu 2 minion Kagak masalah Tapi keunggulan Atau keutamaan Dari tim kita Unggul gitu Udah dapet 3 kill Team fight Assist Empurage Ah, itu Apa sih Jadi Kita bisa udah unggul duluan Hilang berapa minion Nih Gue 4 Tepet 3 Yaudah lah Yang penting kita unggul Nah Untuk landing pass Di awal tuh kayak gitu Nah Kalo misalnya ada yang rusuk-rusuk gini Kita ulti aja Ke pack sana Skill 1 Jadi Si pack sananya pun Kecicil gitu Ntar Ntar kalo udah kecicil banget Ntar kita tinggal lunasin Gitu ya Nah Disini kita pake skill 1 Seperti yang gue kata tadi Sebelum jadi buku Udah tungguin aja Basic attack Basic attack aja Gitu Daripada Daripada Kalian Ntar Pake skill 2 Buat clear minion Lah Mana boros Akhirnya mau perang Dia Kagak bisa ngeskill Kagak ada mana Nah gitu ya Itu untuk tips di awal Ntar tips yang ketiga Menyusul Disini kita team fight dulu Ya Coy Ya Skill-skillnya juga Kita Hmm Arlott kagak ada yang liat Disini Kita langsung ulti aja Ya kan Skill 2 Skill 1 Langsung auto Meratakan Begitu Jadi team fight kita Meng Mengeratakan musuh Begitu Kita skill 2 Kayak irit Dia langsung tidur Cuman kita kagak usah masuk Kasih aja ke melisa Jadi kayak begitu aja Dan disini Gue langsung masuk Ke tips yang ketiga Tips yang ketiga Ini gue namakan Penggunaan skill Jadi kalian kudu tau Pasif Skillnya apaan Jadi Bentar Kunyah dulu Jadi Kalau misalnya kalian pake Cyclops Kalian kudu tau Pasif Pasif dari Cyclops Jadi tiap kalian pake Skill ke musuh Pengurangan Cooldownnya Berkurang 0,5 detik Jadi misalnya Kalian pake Skill 1 Skill 2 Ulti Kalau kena musuh Bakal berkurang Cooldownnya begitu 0,5 detik Itu pasif Cuman disini tenang Gue gak bakal mati Ya elah kayak gini doang Jadi Disini ya Udah jadi sepatu cooldown Nama buku Nah Untuk itemnya disini Gue langsung Bikin Concentrate energy Karena Butuh life steal Sementara musuh juga Begitu Yang perangat Terusan Jadi kita kudu Nambahin darah Gue lanjutin Dari penggunaan skill Tadi ya Ini kan pasif Tadi kalo menggunakan skill Bakal cooldownnya berkurang Nah kalo pake skill 1 Kita tuh bakal Apa namanya Nyerang pake 2 Stardust Apa sih namanya Stardust Dis Namanya 2 buletan lah Skill 1 nya tuh Keluarin 2 buletan Nah itu Damakenya sama tuh Apa namanya 2 buletan Masing-masing buletan tuh Damakenya sama Disini kita skill Ulti Skill 2 Skill 1 Nah itu dia langsung rata Jadi si Vexana pun Udah kagak bisa Incorpori sano Karena Vexana Incorpori sano Di dalam tubuh yang sehat Terdapat jiwa yang kuat Jadi disini Kalo ada perang-perang lagi Kita ngikut gitu Nah untuk skill 1 nya Seperti itu Nah itu damage nya sama Skill 1 nya Nah untuk skill 2 nya Kita bakal ada gelembung Di tubuh kita Begitu Jadi Itu juga Memprioritaskan musuh Jadi Gelembung-gelembungnya ini Kalo ada musuh Atau minion Dia bakal Prioritasin ke musuh Disini kita bantu dulu XP nya Kalo dia kabur-kabur Kita pake flicker aja Jadi dia langsung Sticker nangis Karena dia udah Berpulang ke base Jadi dia bersedih hati Disini kita Udah bantu clear aja Habis itu ke mid lagi Jangan bantu ngepush tower Karena rugi Ntar mid lane kita Miniona jalan Kita malah di atas Ngobrol sama tower Dah ngapain gue ini Pere mati Jadi udah tinggalin aja Disini kayak gini Kita ulti aja Setelah kill 1 Dan dia langsung tertidur Terkencing-kencing Disini Concentrate energy Udah jadi Langsung bikin ke arah Genis 1 Makanya ini Gue masukin ke tips Yang ketiga Jadi gue masuk ke tips Yang keempat Ya coya Tadi tips yang ketiga Udah Tips yang keempat Sekarang ini Apa Milihan Baru aja Gue mau ngasih tips Ini si peksana Kabur ke gue Perkacul Ya kayak main di epic Padahal ini main Dimitik Perkacul Emang mitik Zaman sekarang Mitik Zaman sekarang Jadi tips yang keempat Ini Apa milihan item Disini Disini Sebelum gue Kasih tau item Gue Gue Breded Breded dulu Itu Cigui neper Ya kan Biar dia terkencing-kencing Unstoppable Jadinya I'm unstoppable Nah Itu lagunya Sia Siawasiwa Jadi disini Kita pake Ulti Skill 1 pun Dia langsung Terkencing-kencing Jadi Untuk perang-perang Kita ambil Free hit aja Begitu coya Disini Baru menit 7 Juga belum Cuman tim gue Udah ngekill 20 Lah ini koleksi Apa bagaimana Ini Jadi Untuk pemilihan item Tadi ya Di item Di awal kan Tadi gue Bener-bener Manfaatin Pake skill 1 Doang Untuk clear minion Sampai jadi buku Nah Kalo udah jadi buku Gue pake Sepatu cooldown Abis itu gue bikin Concentrate energy Biar warnanya Terus-terusan Tapi kalo emang Kita terdesak Di awal Mati mulu Bisa Prioritasin Bikin winter Duluan Gitu misalnya Jadi Itu pemilihan item Karena disini Musuhnya Kaga ada yang Apa ya Kaga ada yang Barbar banget Jadi disini Concentrate energy Langsung bikin Genius 1 Nah ini Genius 1 Udah jadi Cuman sebentar dulu ya Disini gue Kelar clear Kelar clear dulu Kalo ada perang Ingat Perang itu Kita kudu Datengin Jadi disini gue juga Apa namanya Map awareness Bias juga penting banget Kayak gini-gini Aduh 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 Tenang-tenang Kita ulti aja Yang penting Cipu proy Cipu proy Mati juga Akhirnya Dia masih berhasil Kabur Cuman Yaudah Akhirnya Dia mati rata Disini Item berikutnya Gue bikin Ke arah Glowing 1 Jadi Gue masuk Ke tips Yang kelima Jadi Tips yang kelima Ini Positioning Password Cuman Karena ini Belum War Jadi Antara Password Gue Mengasih Tahu Kondisi Ini Kenapa Kak Reset Bekacul Jadi Kita Pake Cyclops Ini Kudu Tetap Farming Karena ini Cyclops Mage Yang model Bisa Farming Cepet Juga Jadi Kalau bisa Kalau gak lagi Nganggur Gitu Kaga ada kerjaan Minimal Farming Lagi Biar punya Duit Biar bisa Banggain Orang tua Jadi Kita tetap Farming Jangan Kalau kagak Ngapain Malah Bengong Mikirin Dia Dia aja Mikirin Gue Kenapa Itu Jadi Mendingan Kalau kagak Ngapain Farming Nah Disini Gue Masuk Tips Yang Kelima Tadi Yaitu Positioning War Disini Kita Lihat Misalnya Si Atlas Di kebun Nah Kita Kudu Nungguin Si Atlas Open Nah Kayak gini Gini Di atas Ada map Awareness Ada Perang Kita Datangin Jangan Ada Perang Kita Malah Di belakang Begitu Itu Perkacul Jadi Disini Posisi Lihat Posisi Gua Anta Cebel Jadinya Musuh Mau Masukin Gua Ada X Book Ada Atlas Jadi Gua Juga Memberikan Damage Terbaik Gitu Jadi Kita Bye Bye Gitu Jangan Di depan Di depan Kita Posisi Lihat Skill 2 Skill 1 Gua Free Siapa Yang Bisa Nyentuh Gua Lihat Enak Banget Jadi Posisi Itu Penting Banget Pokoknya Usah Gimana Caranya Skill Musuh Alpah Ultinya Ngangkat Kita Kita Berjarak Jadi Kita Gak Bakal Diangkat Sama Alpah Kayak Gini Gini Gak Kena Jadi Siapapun Yang Angkat Tim Kita Dan Kita Bisa Mendapatkan Preheat Yang Gratis Bener Bener Tis Tis Gitu Jadi Udah Enak Banget Jadi Ultinya Ini Bisa Kalian Pilih Musuh Misalnya Ada Tiga Kalian Bisa Pencet Muka Musuh Dan Ultinya Bakal Kemusuh Dan Ultinya Itu Immobilize 1-2 Detik Jadi 1-2 Detik Itu Ditentukan Dari Jarak Misalnya Kalian Di depan Muka Musuh Itu Ultinya Immobilize Cuma 1 detik Tapi Kalau Berjarak Sama Musuh 2 detik Gini Atlas Di depan Kita Juga Majuin Jadi Udah Aman Aja Tenang Atlas Diam Aja Malah Mari Kita Coba Cuma Tenang Disini Consentrate Energy Fungsi Dari Consentrate Energy Enak Banget Mau Kita Dijahatin Nama Guine PRG Tapi Kita Mabaik Orangnya Dia Bakal Luluh Juga Hatinya Jadi Begitu Gue Jadi Aman Nah Consentrate Energy Lihat Regen Darah Gue Tuh Dires Banget Kayak Ujan Di Pagi Hari Jadi Enak Banget Ya Nah Itu Pemilihan Item Posisi War Udah Penggunaan Skill Kayak Gini Wah Pada Nilang Semua Jangan Jangan Musuh Pada Minjem Duit Nah Orang Minjem Duit Suka Nilang Jadi Disini Yang Penting Positioning Kita Aman Gitu Disitu Kita Memberikan Perikit Terbaik Jadi Meratakan Tanpa Tersentuh Lihat Darah Gue Gak Berkurang Sama Sekali Ya Paling Diserang Tower Dikit Tapi Gak Masalah Jadi Disini Gue Nefir Skill Skill Terkencing Skill Skill 2 Legendary Langsung Udah Langsung Rata Disini Winter Udah Jadi Disini Udah Tinggal Recall Recall Kalo Dia Maju Winter Untuk Item Jadi Tadi Concentrate Glowing One Genius One Winter Gitu Kalo Kalian Ikutin Kalian Bakal Mendengar Ini Coy Jadi Kayak Gitu Aja Si Gameplay Atau Cara Main Cyclops Terbaru Saat Ini Begitu Kalo Kalian Seneng Dengan Konten Ini Kalian Bisa Klik Tombol Like Kalian Juga Bisa Request Bye Bye Shish